Intro Sama seperti keempat kakaknya Dia tidak pernah merasakan indahnya masa kecil Bahir sebagai seorang bayi mungil oleh ibunya Rhea Lalu sesaat setelah itu Dia langsung ditelan oleh sang ayah yang bernama Kronos Mereka semua adalah abadi Jadi selama di dalam perut ayahnya Mereka tetap hidup dan tumbuh dewasa Sampai adik musuhnya Zeus berhasil membuat Kronos memuntahkan semua yang ditelannya Hestia, Hades, Demeter, Poseidon, dan Hera Rhea ibu mereka sangat menyayangi putrinya Hera Saat saudara-saudaranya berperang melawan ayah dan paman-pamannya Hera dititipkan kepada Titan Oceanus dan Thetis Yang tidak memihak siapapun dalam Titanomarchia Hera merupakan ratu para dewa Itu karena dia menjadi istri dari Zeus, sang Raja Dewa Pernikahan mereka tidak didasari cinta Itu semua terjadi karena kenakalan Zeus Hera sangat mengenal sifat suaminya yang suka berpindah ke lain hati Sebelum menikahi Hera Zeus sudah menjalin hubungan dengan beberapa Titan wanita Sampai suatu hari dia terpesona dengan kecantikan Hera Namun sang Dewi menolaknya dan mengatakan bahwa Zeus bukanlah tipe laki-laki idamannya Tak berhenti disitu, sang Dewa Petir lalu merancang sebuah jebakan untuk mewujudkan keinginannya Ia lalu merubah wujud menjadi seekor burung yang sedang ketinginan Hera merasa kasian pada burung itu Lalu memeluknya di dada Dan saat itulah Zeus merasa waktu yang tepat untuk mengubah kembali wujudnya menjadi seperti semula Sang Dewi tak berdaya oleh penyamaran itu Ia hanya bisa pasrah Demi menutupi rasa malu, Hera akhirnya mau menikahi Zeus Dari hasil pernikahan mereka, lahir are sang Dewa Perang Hebe Dewi Masa Muda Hepaistus Dewa Pandai Besi Eris Dewi Perselisihan Dan Elitia Dewi Kelahiran Hera merasa kesal saat melahirkan Hepaistus yang buruk rupa Ia lalu melemparnya dari Olympus sehingga sang anak menjadi pincang Setelah tumbuh dewasa, Hepaistus selalu membalas kelakuan Hera dengan menjerat sang ibu dalam sebuah singgah sana emas buatannya Akhirnya setelah dibebaskan, Hera menyesal dan menerima kembali Hepaistus yang dibuangnya sejak kecil Pernikahan antara Zeus dan Hera yang melahirkan beberapa orang anak tidak lantas membuat mereka menjadi bahagia Zeus yang masih tetap tidak bisa merubah sifat nakalnya Kadangkala membuat Hera menjadi cemburu Sang Dewi juga mempunyai sifat pemarah dan suka mendendam Hera tak segan-segan mengutuk atau menghukum wanita manapun Yang dianggapnya bisa menggeser posisinya sebagai istri dari raja para dewa Bahkan sampai mencelakai keturunan dari hasil hubungan Zeus dengan kekasih gelapnya Seorang titan wanita bernama Leto adalah kekasih Zeus yang pertama setelah menikahi Hera Saat mengetahui kehamilan Leto adalah perbuatan suaminya Hera menjadi murka Ia lalu mengusir sang titan dari Olympus Dan melarang semua tempat di bumi yang masih terkena sinar matahari Untuk menerima Leto melahirkan anaknya Zeus yang merasa tak tahan melihat penderitaan dan pejuangan kekasih gelapnya Dalam menemukan tempat melahirkan Lalu meminta Poseidon memunculkan sebuah pulau dari dasa laut Serangan Hera pada sang titan tidak berhenti di situ Ia lalu menyembunyikan dewi kelahiran Untuk mempersulit proses melahirkan Leto Akhirnya dengan perjuangan keras dan rasa sakit yang luar biasa Leto melahirkan dua bayi kembar Apollo dan Artemis Yang setelah dewasa menjadi dewa dan dewi Olympus Hera melancarkan serangan berikutnya Kali ini dia mengirim seorang raksasa bernama Titius Untuk mengganggu sang titan Namun Apollo dan Artemis yang masih balita saat itu Berhasil mengalahkan raksasa kiriman Hera Sang dewi juga mengirimkan seekor ular naga bernama Pithon Untuk menyerang Apollo kecil Tapi berhasil ditalukan Apollo dengan memananya memakai busur perak buatan Hepaistus Suatu hari Hera hampir saja membergoki suaminya Yang sedang asik berjumbu dengan seorang wanita bernama Ayo Dengan cepat Zeus lalu mengubah wujud kekasihnya Menjadi seekor sapi putih yang indah Hera yang curiga lalu meminta sapi itu sebagai hadiah Setelah itu ia mengutus seorang raksasa Bernama Argus Panoptes Yang bermata seratus Untuk menjaga sapi tersebut Zeus lalu menyuruh Hermes untuk membebaskan Ayo Hermes berhasil membuat raksasa Argus tertidur Lalu membunuhnya Hera masih terus menyerang Dengan mengirimkan serangga untuk menyengat Ayo Yang masih berwujud sapi Saat berusaha kabur ke berbagai tempat di bumi Zeus jatuh cinta pada putri dari seorang dewa sungai Bernama Aegina Ia lalu membawanya ke sebuah pulau Untuk menghindari Hera Bahkan saat ayah Aegina berusaha mengejar mereka Zeus mengusirnya dengan petir Aegina melahirkan seorang putra bernama Ayakos Yang kemudian setelah dewasa menjadi raja di sana Setelah sekian lama hubungan gelap itu tertutup Akhirnya sampai juga ke telinga Hera Ia menjadi murga Lalu mengirim wabah penyakit ke pulau tersebut Sehingga semua penduduk di sana meninggal Aegina dan Ayakos putranya berhasil selamat Karena dilindungi oleh Zeus Seorang ratu Libya bernama Lamia Terkenal sangat cantik Ia disukai Zeus dan mereka menjalin hubungan cinta Dari hasil hubungan itu Lamia melahirkan beberapa orang anak Hera mengetahui hal tersebut Sehingga ia melenyapkan semua anak yang dilahirkan Lamia Sang ratu akhirnya menjadi gila Dan mulai mengganggu anak-anak orang lain Lama-kelamaan wujudnya berubah menjadi monster mengerikan berbadan ular Yang suka memangsa anak kecil Hera juga pernah mengutuk seorang wanita pengikut Dewi Artemis Yang bernama Kalisto menjadi sekor beruang Dan semua penyebabnya adalah kenakalan sang Raja Dewa Serangan sang Dewi yang terus menerus kepada selingkuhannya Tidak membuat Zeus menjadi berubah Dia tetap pada kebiasaannya yang tidak tahan melihat wanita cantik Beberapa kali dia juga berhasil mengelabui sang istri Sehingga para kekasihnya terhindar dari kemurkan Hera Hera pernah menyebabkan salah seorang kekasih Zeus terbunuh Dia adalah Semele putri dari kerajaan Tebes Zeus menyukainya dan selalu mengunjunginya malam hari dalam wujud yang tak terlihat Walaupun Semele tahu bahwa kekasihnya adalah seorang dewa Tapi dia tidak tahu kalau itu adalah Zeus Sampai akhirnya Semele hamil dan diketahui oleh Hera Sang Dewi tidak lantas menghukumnya ataupun mengutuk Semele Kali ini dia menggunakan cara yang lebih kecil untuk mencelakai kekasih gelap suaminya Hera menyamar menjadi pembantu Semele Lalu membujuknya untuk meminta kekasihnya Zeus menunjukkan wujud asli sang dewa Semele termakan oleh bujukan Hera yang menyamar Ia lalu meminta hal tersebut kepada Zeus Sang dewa yang sudah berjanji akan meneruti permintaan Semele Akhirnya menampakkan wujud aslinya yang berbalut petir dan kilat Manusia tidak akan bertahan hidup ketika melihat wujud asli sang dewa Saat itu juga Semele langsung tewas terbakar Namun dengan cepat Zeus berhasil menyelamatkan bayi yang dikandung oleh kekasihnya Ia memasukkan ke dalam pahannya sampai siap untuk dilahirkan Beberapa bulan kemudian lahir seorang bayi laki-laki yang diberi nama Dionysus Yang nantinya menjadi seorang dewa di Olympus Hera yang mengetahui hal itu lantas mengutuk Dionysus dengan kegilaan Dan membuatnya menjelajahi berbagai tempat di bumi Selain terhadap selingkuhan suaminya Hera juga pernah beberapa kali menunjukkan kemarahan pada orang yang menentangnya Ataupun mencoba mengakalinya Seorang nimpa bernama Eko pernah dikutuknya sehingga hanya bisa mengulangi ucapan orang lain Karena sang nimpa selalu berusaha mengalihkan perhatian sang dewi dari perselingkuhan suaminya Lalu seorang raja bernama Pelias yang pernah menodai kuil sucinya Dengan membunuh ibu tirinya di sana Juga diserang Hera dengan memanfaatkan seorang pelawan bernama Yasan Dan kekasihnya Medea untuk menyingkirkan sang raja Saat perang Troia, Hera memihak Yunani Karena dia membenci pangeran Paris yang tidak memilihnya untuk memiliki apel emas Dia sering membantu tentara Yunani dalam usahanya menyerang Troia Bahkan saat Ares anaknya memimpin pasukan Troia menyerang pasukan Yunani Dia dan Athena meminta izin pada Zeus untuk menarik Ares dari sana Hera adalah dewi pernikahan Dia dianggap sebagai pelindung para wanita terutama yang sudah menikah Sang dewi selalu berusaha mempertahankan keutuhan pernikahannya Dia adalah istri yang setia Juga dihormati akan kekuatan dan kesetiaannya pada Zeus Namun terkadang caranya yang sedikit berlebihan dan sifatnya yang pendendam Sifat cemburu dewi Hera juga sangat menakutkan Yang terkadang membuat ia menjadi gelap mata dan hati Seorang pelawan terkenal bernama Hercules atau Heracles adalah sebuah contoh dari akibat kemurkan Hera yang paling dalam Hera tidak menghukum ibunya Almene selingkuhan suaminya Tapi dia menganiaya sang pelawan sepanjang hidupnya menimpannya dengan kegilaan Sang dewi berusaha menyingkirkan Hercules dari sejak dia lahir Salah satu kejadian paling berat dalam hidup Hercules adalah ketika Hera membuatnya menggila Sehingga membunuh istri dan anak-anaknya sendiri Dengan memanfaatkan Oracle Delphi Hera membuatnya mengabdi pada Raja Eurystheus dan melaksanakan 12 tugas berat Dia juga selalu menghalangi Hercules dalam usahanya menyelesaikan tugas-tugas tersebut Suatu kali saat Hercules sedang berlayar Hera membuat badai yang dasyat di lautan untuk mencelakainya Hal ini membuat Zeus sangat marah dan menghukumnya Karena pelakuannya sudah melewati batas pada putra kesayangan Sang Raja Dewa Namun semua amarah dari Sang Dewi Justru membuat Hercules mendapatkan kejayaan dan ketenaran yang luar biasa Dia juga berhasil menuntaskan ke-12 tugas beratnya Dan satu hal yang pasti, Hercules tidak pernah menaruh dendam pada ibu dirinya Saat para dewa berperang melawan para raksasa dalam Gigantomachian Hercules diajak oleh Zeus untuk membantu mereka Dia juga berhasil mengalahkan pemimpin para raksasa bernama Alcyoneus Dan saat Hera diserang oleh raksasa Porphyrian Sang pahlawan datang membantunya Ia memanah raksasa tersebut dengan panah beracun sampai tewas Sejak saat itulah, Hera menjadi sadar dan berdamai dengan Hercules Saat sang pahlawan meninggal dan diangkat menjadi dewa di Olympus Hera bahkan menikahkan Hercules dengan putrinya Hebe Sebuah akhir yang bahagia